Anak-anak yang datang ke sekolah berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik sosial ekonomi, psikologis, kepercayaan, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan ini dapat saja membuat anak merasa kurang percaya diri, merasa tidak berarti, atau berkecil hati. Keberadaan anak-anak tersebut yang kecil hati dapat memicu kegagalan lebih lanjut, motivasinya menurun, meremehkan diri sendiri, bahkan minim usaha untuk memajukan diri sendiri. Anak-anak yang berkecil hati ini juga berpotensi menjadi sasaran gudaan, bahkan bullying dari teman-teman sekolahnya. Anak-anak yang berkecil hati putus asa, seperti ini membutuhkan perhatian orang dewasa, orang tua, maupun guru. Anak-anak tersebut membutuhkan dorongan dan penguatan positif dari orang dewasa, bahwa mereka mampu, mereka bisa memperoleh prestasi yang lebih baik. Usaha dan kerja karas mereka perlu diapresiasi dan didorong. Jika diperlakukan secara positif oleh orang dewasa, anak-anak cenderung meningkatkan kerjasama dan usahanya. Perasaan positif, rasa dicintai dan dihormati, memperkuat perasaan positif lainnya, di dalam diri anak-anak yang pada gilirannya mengarah pada pengembangan kebiasaan dan praktek yang baik. Pakar pendidikan anak Rudolf Drekus mengatakan bahwa dorongan adalah keterampilan, terpenting yang dapat digunakan orang dewasa untuk membantu anak-anak. Dia menegaskan bahwa setiap anak membutuhkan dorongan terus-menerus seperti tanaman membutuhkan air. Anak tidak bisa hidup dan tumbuh tanpa dorongan. Ketika anak-anak masih kecil, kebanyakan dari mereka sangat ingin didengarkan, dicintai dan dikagumi guru mereka. Kita semua melihat upaya anak-anak kita dan mereka dihargai dengan senyuman dan perhatian dari orang-orang di sekitar mereka. Misalnya, ketika anak-anak mendapatkan nilai bagus, upaya mereka diakui dan dihargai oleh orang dewasa dan teman-temannya. Jika diperlakukan secara positif oleh orang dewasa, anak-anak cenderung meningkatkan kerjasama dan usahanya. Perasaan positif dicintai dan dihormati memperkuat perasaan positif lainnya di dalam diri anak-anak yang pada gilirannya mengarah pada pengembangan kebiasaan dan praktek baik lainnya. Proses ini merupakan perkembangan spiral, bukan garis lurus. Kebiasaan baik dapat hilang jika tidak diperkuat secara teratur. Ketika perilaku orang dewasa di rumah dan di sekolah membuat anak-anak merasa tidak berdaya, terluka, takut, malu, dan tidak aman, maka mereka tidak dapat berkembang secara alami. Beberapa murid yang putus asa tampaknya menolak untuk belajar. Mereka mungkin merasa tidak berdaya dan sedih. Anak-anak lain yang putus asa mungkin merasa sakit hati, takut, marah, malu, dan jengkel, bahkan mungkin menjadi kasar. Berikut ini faktor yang mungkin berkontribusi pada perilaku negatif anak antara lain. Anak-anak ingin didengar, dicintai, dan dipuji oleh guru atau orang tua mereka. Karenanya, anak senang jika guru atau orang tua sering memberikan senyuman, pujian, berkat usaha atau pencapaian mereka. Peserta didik ingin mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari orang dewasa, baik guru maupun orang tua dan teman-temannya. Dorongan, pengakuan, dan penguatan positif yang akan mendorong peserta didik untuk terus berusaha. Rasaan positif yang dialami peserta didik karena dicintai dan dihargai oleh orang lain akan mengembangkan kebiasaan dan tindakan baik. Guru atau orang tua sering sekali menjadikan perilaku tidak pantas misbehave peserta didik sebagai identitas peserta didik itu sendiri. Nah, hal ini membuat guru atau orang tua tidak bisa melihat hal positif dari peserta didik. Peserta didik pun akan merasa marah, kehilangan kepercayaan diri, tidak semangat, dan tidak bergairah bahkan depresi karena penilaian orang dewasa dan mereka. Nah, berikut ini beberapa prinsip yang dapat dijadikan pendoman dalam menguatkan perilaku positif. Yang pertama, yaitu ada beri penguatan pada pencapaian yang real dan spesifik. Guru dan orang tua sering tidak memperhatikan perilaku atau tindakan positif. Hanya fokus pada kesalahan dan perilaku tidak pantas anak. Dalam memberikan penguatan, hal yang sangat penting adalah mengidentifikasi kebiasaan dan perilaku positif anak. Sikap dan cara berbicara guru atau orang tua sangat penting dan mempengaruhi dalam menguatkan anak dapat berproses belajarnya. Misalnya, anak yang tidak tertarik dan kesulitan. Dalam mata pelajaran matematika, guru dapat memberikan pujian. Ketika anak menyelesaikan satu soal, guru dapat mengatakan, Wah, jawaban ini sangat bagus. Kamu dapat menyelesaikan dengan sistematis dan jelas. Kedua, dorongan yang spesifik dan menyebutkan kebaikan. Nah, di sini guru penting menyebutkan atau mengatakan kebaikan yang dilakukan oleh anak. Misalnya, Saya suka cara kamu menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Kamu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerajinan. Lalu pengakuan dan penyebutan kebaikan yang dilakukan guru, anak akan mengingat kebaikan ini dan berusaha terus mengembangkannya. Nah, hal ini akan membuat anak menjauhi sikap malas dan tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu tulus. Dalam memberikan pujian dan dorongan, ketulusan orang tua atau guru adalah faktor yang paling penting. Anak dapat menilai mana pujian yang tulus atau sekedar basa-basi. Nah, misalnya, ketika anak begitu senang, akan hasil menggambarnya guru atau orang tua dengan senyum dan mengatakan, Wah, lihat warna yang kamu gunakan, warna merah, biru, hijau, dan lekukannya yang ini. Nah, deskripsi ini yang diberikan oleh guru akan hasil kerja anak. Nah, ini menunjukkan bahwa guru tersebut mengakui pekerjaan anak. Anak akan memiliki dorongan positif dengan emosi positif dan keikhlasan. Nah, di sini guru seringkali memberikan pujian atau dorongan pada anak dengan tidak ikhlas. Misalnya, pekerjaan kamu sangat bagus hari ini. Tetapi, kenapa kamu tidak melakukan setiap hari? Nah, dorongan positif yang diberikan oleh guru kemudian ditutup dengan menjatuhkan semangat anak. Hal ini terjadi karena dalam memberikan pujian atau dorongan, guru tidak dalam emosi yang positif dan tidak penuh keikhlasan. Nah, kemudian, beri respon dengan segera. Nah, ketika anak menunjukkan perilaku positif, khusus perilaku yang dilakukan anak, guru perlu memberikan dorongan dengan segera. Hal ini akan menunjukkan pada anak bahwa perilaku tersebut adalah hal baik yang harus terus dilakukan. Selain itu, ketika anak tidak menunjukkan perilaku positif, guru juga harus dengan segera memberikan respon. Misalnya, ketika anak malas belajar, guru, orang tua, dengan segera menemani dan mengajak anak untuk belajar. Guru harus memberikan bantuan, bukan hukuman. Lalu, ketika anak sudah mulai menikmati belajarnya, guru harus mendorong anak untuk melanjutkannya secara mandiri. Namun, harus tetap memberikan perhatian pada pekerjaan anak. Pujian dan dorongan seringkali dianggap sama. Kebanyakan orang tua setuju bahwa pujian adalah alat yang efektif untuk perubahan perilaku. Namun, banyak pendidikan menyarankan untuk membedakan antara pujian dan dorongan. Pujian disini berbeda dari dorongan dalam hal ketetapan, waktu, dan efektivitas seperti yang ditunjukkan pada tampilan berikutnya. Sebagai mana yang telah diulas bahwa anak membutuhkan penguatan, baik dalam bentuk dorongan ataupun pujian. Dorongan dapat berbentuk senyum, anggukan, ataupun kata-kata yang positif. Namun, keterampilan memberikan dorongan perlu terus dilatih. Nah, berikut keterampilan dalam memberikan dorongan. Yang pertama, keterampilan menunjukkan pemahaman simpatik dan menerima anak. Contoh positif, saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya. Lalu, contoh yang negatif yaitu, jangan menyerah, kamu harus terus bekerja. Biar nilainmu tidak lagi rendah. Nah, yang kedua, keterampilan untuk fokus pada kekuatan dan kontribusi anak. Contoh positif, saya senang kamu menyadari kesalahanmu dan bertanggung jawab akan hal itu. Ini menjadi pelajaran berharga ke depannya. Nah, kemudian contoh negatifnya, kamu tidak pernah berpikir sebelum bertindak. Harusnya kamu malu dengan diri sendiri. Sudah berkali-kali kamu lakukan hal seperti ini. Yang keempat, yaitu keterampilan dalam mengeksplorasi hal positif dan mengembangkan solusi alternatif dalam situasi yang sama. Nah, contohnya di sini, seorang anak pulang bermain dengan teman-temannya sampai larut malam. Sehingga ia keujanan dan takut pulang ke rumah. Nah, positifnya, saya pikir kamu dapat belajar bahwa pulang terlalu malam tidak baik. Untuk itu, berikutnya, kamu dapat mengambil tindakan yang lebih bijak. Kemudian negatifnya, apa yang sudah saya bilang? Jangan pulang larut malam. Yang kelima, Keterampilan fokus pada usaha dan kemajuan perkembangan anak. Contoh positif, kemampuanmu dalam matematika berkembang pesat, seperti pemahaman mengenai materi logaritma. Saya pikir kamu akan semakin menikmati dan mampu dalam topik lain. Nah, Bapak-Ibu, ada yang perlu diperhatikan dalam memberikan dorongan dan penguatan positif. Yang pertama, yaitu sikap dan nada suara. Orang dewasa sangat penting dalam menyampaikan pesan yang positif. Mata dan nada suara adalah tanda ketulusan yang sangat berharga, yang dapat dengan mudah ditafsirkan oleh manusia dari segala usia. Yang kedua, hindari membandingkan anak dengan anak yang lain, saudara laki-laki, saudara perempuan, atau teman sebaya lainnya. Jika anak tersebut bukan siswa yang berprestasi, perbandingan ini mungkin membuatnya merasa patah semangat. Perbandingan ini juga mengurangi rasa percaya diri anak, merendahkan upaya dan kemajuan mereka sendiri. Yang ketiga, harapan orang tua yang terlalu tinggi atau rendah dapat membuat anak sustasi. Harapan yang tinggi dapat membuat anak merasa tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Harapan orang tua atau guru yang menyebabkan mereka kehilangan motivasi untuk menyoba, sedangkan ekspetasi yang rendah membuat anak-anak menunggu, bantuan orang lain dan kehilangan motivasi untuk berusaha lebih baik. Nah yang keempat, orang dewasa harus memperhatikan kekuatan dan kebajikan anak berfokus pada kemampuan dan perilaku positif mereka. Yang kelima, kesalahan harus dilihat sebagai sebuah proses belajar. Lalu yang keenam, dorongan yang teratur diperlukan untuk membentuk perilaku baru, tetapi dorongan harus dikurangi setelah perilaku ini menjadi kebiasaan. Bapak Ibu seringkali jika membicarakan perilaku tidak tepat terhadap peserta didik, si anak cenderung berdiam diri dan mendengarkan apa yang disampaikan. Kemudian mengiakan saja apa yang harus dia lakukan terkait perilaku tidak tepatnya itu. Lalu perilaku tidak tepatnya masih saja berulang. Nah mungkin saja ada yang kurang tepat antara dialog pendidik dan peserta didik. Membangun dialog pada dasarnya adalah salah satu keterampilan komunikasi interpersonal. Dialog merupakan bentuk interaksi yang melibatkan pertukaran gagasan dan informasi antara dua orang atau lebih. Dan bertujuan untuk saling memahami titik atau sudut pandang orang lain dan membangun kesepamahaman tentang sesuatu. Nah dialog merupakan percakapan terbuka dan jujur, di mana setiap orang yang terlibat bertanggung jawab dan mencoba memahami satu sama lain. Melakukan dialog itu sangat penting untuk menciptakan suasana. Saling percaya, menciptakan keterbukaan untuk berbagi. Saling mendengarkan, mendorong, saling pengertian, mendorong memecahkan masalah secara efektif, dan mendorong pencapaian solusi yang inklusif. Mari kita merefleksikan lagi tentang cara kita menangani perilaku tidak tepat peserta didik. Apakah yang kita lakukan ini dalam bentuk dialog yang monolog? Sudahkah kita mengkondisikan kepercayaan peserta didik bahwa yang kita lakukan adalah dalam upaya membantunya dan bukan memberi kesan mempersalahkannya? Nah, sekarang mari kita ulas bagaimana melakukan dialog dengan efektif bersama peserta didik. Yang pertama, kita akan mempersiapkan kondisi dialog yang nyaman. Berdialog dengan peserta didik itu, apalagi bila berkaitan dengan perilaku tidak tepatnya, bukanlah sekedar berbicara dan mendengar, namun lebih kepada bagaimana kita bisa memahami dan mengerti, karena kita berupaya mengenali dan memahami anak itu dalam alasan perilaku tidak tepatnya. Nah, pada saat peserta didik yang ditangani guru, karena perilaku tidak tepatnya, peserta didik itu sudah berada pada rasa bersalah dan ketakutan sehingga bisa membuat dialog menjadi kaku karena peserta didik cenderung akan diam dan menerima saja. Apalagi bila gurunya dikenal sebagai guru yang galak dan suka memberikan hukuman. Dan, bila peserta didik tersebut sudah sering ditangani dengan cara keras dan kurang mengedepankan hormat, maka anak akan cenderung memberontak. Untuk itu, guru pertama kali perlu mengendalikan emosi dan kemarahan terlebih dahulu dan menunjukkan rasa menerima terhadap peserta didik untuk apa yang telah dilakukan anak tersebut dan membangun kondisi yang nyaman untuk memulai proses dengan anak. Dalam pendekatan disipin positif, itulah yang dimaksud dengan prasyarat membangun koneksi sebelum mengkoreksi dalam menerapkan konsekuensi berfokus solusi kepada peserta didik. Nah, kemudian menggunakan pertanyaan menuntun yang mendorong rasa ingin tahu peserta didik. Rasa ingin tahu adalah salah satu faktor penting dalam proses belajar dan berkembang peserta didik. Mereka yang memiliki rasa ingin tahu tinggi akan lebih mudah menyerap informasi baru, menemukan solusi kreatif, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Rasa ingin tahu juga dapat membantu anak untuk meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, dan minat terhadap berbagai hal. Salah satu cara untuk menubuhkan dan mengasah rasa ingin tahu peserta didik adalah dengan mengembangkan dialog menggunakan pertanyaan yang menuntun. Pertanyaan menuntun adalah pertanyaan yang tidak hanya meminta jawaban ya atau tidak, tetapi juga memancing peserta didik untuk berpikir lebih dalam, menjelaskan alasan dan pendapatnya, atau mencari informasi lebih lanjut. Nah, inilah yang dimaksud sebagai prasyarat, pertanyaan dan bukan menasehati. Pada saat menerapkan konsekuensi logis, berfokus solusi kepada peserta didik yang sementara ditangani karena perilaku tidak tepatnya. Bapak Ibu, itulah gambaran memberikan penguatan positif peserta didik. Harapannya peserta didik dapat memotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Salam, Meridi, Tanpa Kekerasan! Terima kasih telah menonton!